Artinya, kalaupun ada KLB lagi di BD Perjuangan, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Biasa aja ya. Biasa aja gitu ya. Itu semacam satu pembenaran, kalau tidak kongres biasa. Jadi kongres luar biasa. Nah, kemudian juga sistem yang ada di partai, itu semua dari bawah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung kongres. Itu jadi misalnya seperti Banten, Tangerang Selatan, kemudian Seherang, dan segala macam. Berhimpun oleh itu semua di DPD Banten. Suara itu dibawa. Begitu juga seluruh Indonesia. Begitu suara itu dibawa, oh ada ingin untuk kongres. Ada calon ketuanya enggak? Ada calon apanya enggak? Itu sudah merupakan sistem. Sudah jalan itu. Artinya tidak ujuk-ujuk jadi kita umum ya? Enggak, enggak. Enggak kayak Kaisang gitu ya? Apa yang enggak? Ujuk-ujuk jadi ketua umum BSI itu. Oh, itu itu. Wah, sebelumnya dapat kartu akuta, langsung jadi ketua umum. Nah, itu cerita lain. Moga sukses lagi. Ini lainnya, ini lainnya. Lain bapak, lain anak ya. Bukan, artinya itu kan terus terang aja, mau dibilang eksperimen atau apa. Itu kan satu partai yang baru. Kita lihat aja, banyak dari sejarah perpolitikan kita, partai-partai yang baru itu masuk ke laut. Iya kan? Iya dong, lihat PDKP di mana. Kemudian PDS. Iya kan? Ke laut. Masuk ke laut kan? Dan membuat partai itu tidak gampang. Tidak mudah gitu loh. Ya sama itu, seperti ini. Karena teknologi modern, muda dan segala macam. Sudah gampang membawa pesawat terbang katanya kan? Tata dia baru belajar membawa pesawat terbang. Baru latihan-latihan membawa pesawat terbang. Begitu terbang kan, apa? Yungsek gitu loh. Loh kayak ini. Jadi, jadi gak tapan juga. Tapi kan yang anak muda kali ini istimewa, Mbak. Loh bukan, boleh lah. Cuma kita lihat dulu, cuma kita kasih tahu itu tidak mudah. Karena kita bukan berteori-teori. Kita kan mengalami sejarah partai politik di seluruh dunia, sejarah partai politik di manapun, itu tumbuh ke batang pohon. Batang pohon. Pelan, 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 gitu. Ini rupanya sudah dicangkokkan anak presiden kan? Iya, bukan yang cangkok-cangkokkan, kita lihat nasibnya. Kaya apa gitu loh. Terima kasih.